assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat-sahabatku kembali lagi kita hanting lagi sudah sekian lama kita tidak hanting ya masih di spot beli bis kita cuman sayang saya lupa bawa rencender padahal kalau untuk hanting beli bis itu adalah senjata kedua itu sakit senjata kedua karena beli bisnya disini ini harus longring ya kita meraba-raba aja lagi mudah-mudahan bisa poin dan kita bisa makan-makan enak nanti bersama teman-teman lainnya tadi sudah ada beberapa ekor Wien Wien terlalu kuat Wienah itu nyusikun Pak itu Wienah kayaknya ada beli bis satu ekor situ lah situ kalau lihat saya dari jauh seperti beli bis Erwin ternyata ada bawa rencender dia rencender saya lupa bawanya kayak beli bis untuk itu nah disitu ada satu ekor nah ini kan nah betul kan oke mari kita siap-siap dulu ya enak apa Wien oke kita tunggu berapa meter oke oke 104 meter wow anginnya kencang mas bro oke kita coba aja dulu wuih wuih jauh ke atasnya mas bro wuih 100 meter kita belum apa 100 meter kita belum coba zero lagi karena mimis kita mimis baru dulu sekarang bukan mimis biasa kita pakai MSB terlalu banyak koreksinya di atas kepalanya satu dot entah berapa ada tu oke kita lanjut lagi lah tabang gak ya tabang iya balem tadi targetnya di sini atau kau sekarang udah terbang oke jatuh mantap di sana ada beribis mas bro hingga punya di jarak 100 meter gimana lagi kita belum tahu perkenaannya atau kita coba saja ya Ayo kita coba berapa dan ini tadi 100 meternya enggak kena jatuhnya didot berapa tadi tuh ini ada satu wow Aduh kita coba aja ya Hai mudah merhasil kita coba berapa ada dia enam enam atau tujuh hai 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 gimana lagi Mas Bro faktor zonknya hari ini karena ini yang pertama kita mengganti mimis walaupun beratnya tidak begitu jauh berbeda dari Repel Magnum ke mimis lokal MSB berarti itu satu lagi penyebabnya kita ini ruang ledak unit kita tambah ini extension ditambah sama adapter regulator adapter regulator otomatis speednya memang bertambah speednya memang terasa bertambah jadi koreksinya jauh berubah biasanya kalau kita zero jarak 30 biasanya 80 meter itu dia 6 dot pakai teleskop ini dia teleskop berbeda-beda kita zero nya kadang 50 meter kadang-kadang 35 ini zero 30 meter perkenaan 80 awalnya tadi dikasih berapa 6 dot terus tidak kena turun lagi 5 dot tidak kena juga setelah kita zero shoot nah ini target tadi jarak 80 4 setengah dot itulah kesalahan kita mengganti ini upgrade sedikit ruang ledak tapi tidak zero seharusnya kita zero dulu sebelum hunting kalau alasan ring printer kita sudah dipinjamin sama airwind tadi sudah jelas jaraknya oke lah kalau tidak poin beli bis ya mudah-mudahan kita poin teh ukur tadi sudah poin 2 ekor teh ukurnya mudah-mudahan ada tambahan nanti biar kita bisa masak-masak oke mas bro kita lanjut saja besok kita ini libur hunting kita besok kita kenali dulu karakter unit kita perkenaannya jatuh mimisnya di jarak yang berbeda kita harus hafal dulu baru kita bawa hunting lagi oke mari kita lanjut mas bro selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah mas bro terjadi lagi seperti hunting di sini sebelumnya sebelumnya kalau tidak salah jarak 146 olah-olah seperti yang tidak kena dan sekarang di jarak 107 meter nah ini awalnya tadi kami mau balik sama Ale setelah ingat kejadian yang sebelumnya biarlah bro saya bilang saya menyisir ke tepi ke atas saja menurut wadah nanti yang kenak tadi itu tiba-tiba mati akhirnya ternyata betul alhamdulillah alhamdulillah mas bro itu Alec Armoko membawa perukaret balik tadi lanjutlah dibawa angin bisa diambil dibawa angin ke tepi tadi dua ekor yo yang satu yang lagi kena juga tapi tidak tahu coba kita jangan ke berolanya ke tepi jangan ke berolanya ke tepi bawa angin ini karena penasaran tadi ragu Alec Armoko ragu kena apa enggaknya coba kita ambil ini kartu memorinya kita pindahin pakai OTG sekarang sudah pindah pakai OTG dan kami tengok tadi baru 12 detik langsung berhenti sendiri videonya berhenti sendiri banyak video yang seperti itu oke kita lanjut dulu bro ini sudah sampai ke pinggir kita ambil dulu yuk kami nyocot ciri-ciri enak bro mantap mantap wow mantap guys mukbang ya mukbang belibis pisao 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 oke mas bro ah sekian dulu cerita kita hari ini Alhamdulillah berita kenyang perahu karet kita kempeskan lagi ya makan besar kami makan bersama teman-teman si hobi memori cut kami memang ini bermasalah tidak bisa lagi untuk dipakai hunting karena sudah merekam beberapa kali terus yang berikutnya pas kita shoot tap hasil video yang nggak ada hasil video cuma 12 detik aja habis jadi kita nggak dapat momen seperti video sebelumnya juga ada momen beberapa kali yang nggak kena belibisnya tadi tuh karena kita belum hafal perkenaannya dan momen makan bersama sekian dulu video video kami kali ini mudah-mudahan saudara-saudara semuanya terhibur jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh